Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Jadi di video kali ini, kita akan coba membuat REST API menggunakan C4. Nah, untuk REST API yang kita buat, kira-kira spesifikasinya seperti ini. Untuk yang pertama, method-nya itu get, untuk URL-nya, API, terus patient. Nah, ini kita gunakan untuk menampilkan semua data patient. Yang kedua, get juga, namun di sini untuk menampilkan data patient per ID patient. Jadi untuk URL-nya kira-kira akan seperti ini, API, patient, slash, kemudian di sini ada ID patient. Nah, ini menampilkan data patient berdasarkan ID patient, seperti itu. Yang ketiga, ada untuk menambah data patient. Untuk method-nya post, URL-nya API, kemudian patient. Nah, ini kita gunakan menambah data patient. Oke, yang selanjutnya ada method code. Ini akan kita gunakan untuk mengupdate data patient. Untuk URL-nya sendiri akan menjadi seperti ini, API, patient, terus di sini ada ID patient. Nah, ini kita gunakan untuk mengupdate data patient, data patient berdasarkan ID si patient. Oke, jadi sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir method delete. Oke, kemudian URL-nya API, patient, terus di sini ada parameter ID patient. Ini kita gunakan untuk menghapus data patient. Oke, kira-kira seperti ini gambaran untuk API yang akan kita buat. Oke, langsung saja ya. Yang pertama saya akan menginstall terlebih dahulu C4-nya. Jadi saya buka terminal. Ini saya arahkan dulu ke folder kerja saya. Oke, di sini untuk menginstall-nya saya akan menggunakan composer. Jadi ketikan perintah composer create project kode igniter 4 slash app starter. Untuk nama proyek-nya saya buat C4-res API seperti ini. Oke, ini kita tunggu dulu proses instalasinya. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Sekarang saya buka di Visual Studio Code. Oke, untuk hal yang pertama yang akan saya lakukan, di sini saya akan merename terlebih dahulu file env. Saya tambahkan titik di depannya. Terus di bagian CIE environment. Ini saya ganti jadi development supaya kalau ada error lebih mudah kita debug. Nah, di bagian database default ini saya hilangkan semua tanda pagar. Untuk databasenya saya akan buat C4-res API. Saya tidak memakai password jadi saya kosongkan. Oke, sekarang saya akan buat databasenya. Jadi ini saya login dulu ke MySQL. MySQL. Oke. Di sini saya buat satu database. Create database C4-res API. Oke, seperti ini. Nah, ini database-nya sudah selesai. Kita buat. Ini saya akan membuat mungkin satu file migration. Untuk membuat satu table dengan nama patient. Nah, untuk membuatnya saya juga akan menggunakan php-spark. Jadi di sini ketikan perintah php-spark. Make migration. Untuk nama file-nya saya buat create table patient. Oke, saya enter. Nah, file migration-nya sudah berhasil dibuat. Di folder apps database migration. Di sini. Nah, di function apps atau di method app. Saya akan menuliskan struktur table patient. Jadi, this fourth add field. Seperti ini. Field pertama ada ID pastinya. Tipe datanya. Tipe datanya saya buat integer. Constrain atau panjangnya. Di sini saya buat 15. Unsign jadi true. Dan yang terakhir auto increment. Auto increment juga saya buat jadi true. Fit selanjutnya. Nama patient. Tipe datanya. Pasien. Tipe datanya. Saya buat varchar. Constrain. Untuk panjangnya. Saya buat 300 mungkin. Oke. Setelah nama pasien. Ada. Tepat lahir. Tepat lahir. Tipe datanya. Varchar. Constrain 300. Terus ada tanggal lahir. Tanggal lahir. Tipe datanya saya buat jadi. Tipe constraint saya hilangkan. Di sini ada alamat. Tipe datanya. Saya jadikan text. Seperti ini. Setelah alamat. Mungkin ada nix. Untuk nix. Tipe datanya varchar. Panjangnya 16. Kemudian nomor ap. Varchar juga. Di sini saya buat 14. Setelah nomor ap. Email. Email varchar. Constrain. Atau panjangnya. Saya buat. 300 juga. Nah. Sekarang. Create add. Create add. Tipe datanya. Dead time. Default. Current. Time stamp. Current timestamp. Oke. Seperti ini. Oke. Yang terakhir. Update add. Update add. Tipe datanya juga. Dead time. Defaultnya. Current timestamp. Oke. On update. Current timestamp. Jadi ketika terjadi proses update. Fill update. That akan diupdate dengan waktu sekarang. Atau waktu terjadinya proses update. Seperti itu. Nah. Di bawah sini saya panggil method untuk menambahkan primary key. Oke. This force add primary key. Nah. Untuk fill yang akan kita jadikan primary key. Di sini adalah ID-nya. Maka di sini saya tambahkan ID. Seperti ini. Yang terakhir. Saya panggil fungsi create table. Untuk membuat table-nya. Jadi untuk nama table-nya saya buat patient. Oke. Di bawah sini. Di method dot. Di sini. Kita panggil fungsi. Sorry. Drop table. Seperti ini. Nah. Selanjutnya. Kita jalankan php. Spark migrate. Untuk membuat table yang sudah kita tulis di file migration. Saya enter. Oke. Ini dari keterangannya table-nya sudah berhasil dibuat. Mungkin kita cek terlebih dahulu. Saya cek. Use cimpart. Funnage API. Shoottable. Oke. Ini ya. Table patient yang ini sudah berhasil dibuat. Oke. Ini saya keluar dulu dari MySQL. Oke. Nah. Sekarang saya akan membuat satu fail model. Untuk patient. Jadi caranya masih sama. Php. Spark. Make model. Kemudian nama model. Di sini saya buat patient model. Seperti ini. Nah. Sekarang saya buka dulu fail model-nya. Di folder apps. Models. Models. Patient model. Oke. Oke. Di property table. Ini saya hilangkan S di belakangnya. Karena kita buat dengan nama patient. Tanpa ada S seperti ini. Oke. 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 Untuk model-nya sementara seperti ini dulu. Nanti ketika proses insert data. kita akan coba menggunakan validation rules yang ini. Oke. Sekarang saya buat terlebih dahulu routes-nya. Jadi buka di folder config. Cari failroute.php. Ini saya disable dulu auto-route. Oke. False. Nah. Di sini kita akan membuat resource route. Jadi caranya route resource. Resource. Terus seperti ini. Patient. Jadi nanti. Oke. Ini lebih bagusnya. Saya bungkus. Terus saya grupkan. Dalam API. Seperti ini. Prefix API. Function. Route. Oke. Nah. Routes resource. Kalau kita cek dari command line. Pakai php spark route. Nah. Di sini kita bisa melihat. Routes yang sudah otomatis digenerate. Dari fungsi resource ini. Jadi di sini kita ada beberapa routes yang bisa kita gunakan. Dan ini sudah otomatis dia mengarah. Atau mencari controller dengan nama pasien. Kemudian method index. Dan di sini juga ada API pasien new. Nah. Di sini dia mencari controller pasien. Kemudian di method new. Oke. Seperti itu. Oke. Routesnya sudah selesai. Sekarang saya juga akan membuat controller-nya. Nah. Untuk controller-nya pun. Saya akan membuat resource controller. Jadi caranya. php spark. Sorry. Spark. Mac controller. Kemudian nama controller-nya pasien. Nah. Di sini kita tambahkan flag rest full. Seperti ini. Oke. Kita enter. Saya buka file controller-nya di folder apps. Ini saya close dulu. Di folder apps. kemudian folder controller. Ini dia. Nah. Di sini sudah ada beberapa method sesuai dengan di root study yang di sini. Contohnya jika kita akses URL API slash pasien. Maka dia akan mencari file controller dengan nama pasien. Yang ini yang sedang kita buka. Kemudian di method index. Begitu juga yang ini. API pasien new. Dia akan mencari ke file controller pasien. Dan mencari method dengan nama new. Seperti ini. Ini dia. Ini juga berlaku sama dengan roots yang lain. Oke. Seperti itu ya. Kurang lebihnya. Oke. Sekarang saya akan mencoba menulis di method index. Saya akan menampilkan data atau semua data pasien yang ada di tabul pasien. Oke. Ini saya hilangkan dulu komentar. Ini index kita pakai. Method show juga kita pakai. Ini menampilkan semua data pasien. Sesuai yang saya jelaskan di awal video tadi. Ini untuk menampilkan data pasien berdasarkan ID si pasien. Ini kita nggak pakai. Oke. Yang ini kita gunakan untuk menambah data pasien. Yang ini kita juga nggak pakai. Oke. Kita pakai yang update ini. Ini untuk mengupdate data pasien. Dan yang terakhir delete. Menghapus data pasien. Oke. Oke. Di sini saya balik lagi ke method index. Nah. Di sini saya akan mengquery atau memanggil model untuk menampilkan semua data pasien yang ada di tabul pasien. Jadi di sini saya buat. Sorry. Di atasnya saya use dulu. Use app model pasien model. Seperti ini. Di sini saya buat variable pasien model. New pasien model. Seperti ini. Di bawah sini saya return untuk responnya. This response. Oke. Yang akan saya return. Di sini ada statusnya true. Kemudian datanya. Di sini berisikan data pasien. Pasien model. Pasien model. Seperti ini. Untuk status HTTP code. Di sini saya buat 200. Karena sukses ya. Oke. Sekarang saya buka postman. Postman. Sebelumnya saya jalankan dulu local server. Jadi php spark serve. Oke. Sekarang saya buka postman untuk ngetes fungsi melihat semua data pasien. Ini rootnya. API pasien. Oke. Kita akan ngetes untuk melihat semua data pasien. Ini saya buka postman. Saya tambahkan request baru. Methodnya get. Di sini ada HTTP localhost. Saya cek lagi dia jalan di port 8080. Pasien. Sorry. API pasien. Seperti ini. Ini saya tekan send. Oke. Ini sukses ya. Tapi datanya memang belum ada di table pasien. Oke. Seperti itu. Nah sekarang saya akan mengerjakan yang ini dulu ya. Yang create pasien. Supaya kita bisa lihat hasil yang ini. Seperti itu. Nah di method create. Di sini saya buat dulu variable data. Ini akan saya tampung semua inputan yang kita terima dari front end. Dalam untuk jeset. Jadi nama pasien. Terus kita akan ambil yang pertama nama pasien. Jadi this request. Get far. Nama pasien. Oke. Kemudian tempat lahir. This request. Get far. Tempat lahir. Oke. Ini saya copy dulu. Tempat lahir. Tanggal lahir. Ini saya sesuaikan dengan struktur table. Atau field yang akan kita insert. Ini tempat lahir. Tanggal lahir. Tempat lahir. Tanggal lahir. Kemudian ada alamat. Ini nomor api email. Ini nomor ap email. Ini nomor ap email. Tempat lahir. Tempat lahir. Tempat lahir. Malabu. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir. 2022. Nah kira-kira seperti inilah jeset yang akan kita terima. Oke. Jadi ini saya jelaskan. Ini adalah field yang ada di database. Kemudian ini adalah parameter atau inputan post yang kita terima dari jeset. Ini saya sesuaikan dengan jeset yang akan kita terima. Oke. Seperti itu. Ini saya hapus lagi. Oke. Di bawah sini saya panggil modelnya. Saya new lagi. Pasien model. New pasien model. Model. Terus pasien model. Save. Setiap. Oke. Terus di bawah sini saya kembalikan respon sukses. Terus respon. Statusnya true. Untuk pesannya. Data pasien berhasil disimpan. Oke. Seperti ini. Status code 200. Jadi kalau teman-teman lihat. Di sini saya panggil lagi pasien model. Kemudian di sini juga saya panggil lagi pasien model. Mungkin nanti di show juga akan saya panggil lagi pasien model. Jadi kayak boros ya. Pemborosan. Oke. Jadi ada caranya di atas sini. Jadi di atas sini saya tambahkan property model name. Protected. Model name. Seperti ini. Kemudian di sini valuenya saya arahkan ke file modelnya. Jadi apps. Model. Pasien model. Nah. Seperti ini. Oke. Di methodnya. Saya tinggal panggil aja this model frame all. Seperti itu. Jadi ini saya hapus. Jadi sekarang kita panggilnya seperti ini. This model frame all. Oke. Seperti itu. Di bagian create juga seperti itu. Ini saya hapus. Di sini langsung saya panggil this model save. Seperti ini. Oke. Sekarang saya tes dulu fungsi create ini. Oke. Ini saya buka lagi postman. Ini saya copy. Saya tambahkan request baru. Methodnya post. Kemudian di bagian body-nya. Ini row. Tipenya json. Oke. Di sini kita ketikan json yang akan kita kirim. Yang pertama ada nama pasien. Pasien A. Kemudian tempat lahir. Tanggal lahir. Tempat lahir. Tempah lahir. Tanggal lahir. 2022. 2020. Terus. Alamat. Salam. Testing. Terus ada mic. Itu dua tiga bagaimana. Oke. Terus ada nomor HP. Pasal 8 sekian-sekian. Dan yang terakhir ada email. Email at. Tentangkode.com Seperti ini. Saya cek lagi. Tanggal lahir. Alamat. Mic. Nomor HP. Nama pasien. Tempat lahir. Tanggal lahir. Alamat. Nick. Oke. Ini ada yang salah ya. Ini nomor HP. Yang terakhir email. Oke. Saya buka lagi postman. Ini saya coba send. Oke. Ini allow field must be specified for model. Ini saya buka lagi field modelnya. Ini penyebabnya karena kita belum menentukan alufil. Di bagian sini ya. Di properti alufil. Jadi disini saya tambahkan nama pasien. Ini disesuaikan dengan yang ini. Yang misalnya kita insert. Nama pasien. Tempat lahir. Kemudian tanggal lahir. Alamat. Nick. Nomor HP. Dan yang terakhir email. Oke. Saya save. Ini saya coba lagi. Buka postman. Saya tekan tombol send. Oke. Ini kita dapat respon data pasien berhasil disimpan. Oke. Untuk pembuktiannya kita cek di service yang pertama ini. Yang ini untuk menampilkan semua data pasien. Saya tekan lagi send. Oke. Ini untuk emailnya. Sorry untuk datanya udah berhasil disimpan ke database. Oke. Seperti itu. Nah. Ini di fungsi create. Belum ada validasi sama sekali. Jadi seandainya frontend lupa mengirim nama pasien. Atau tempat lahir. Maka ini akan lolos ya. Jadi misal emailnya nggak valid. Maka ini akan lolos. Sehingga ketika kita lihat data pasien. Akan ngacok seperti ini. Nama pasiennya nggak ada. Tempat lahir nggak ada. Terus emailnya salah. Seperti itu. Nah. Jadi saya akan menambahkan. Untuk validasi data yang akan kita simpan. Nah. Seperti yang di awal video tadi. Untuk validasinya. Saya akan menggunakan. Property yang ini. Jadi validation rule. Oke. Di sini saya tuliskan. Untuk rules-nya. Yang pertama yang perlu kita validasi. Nama pasien. Required. Ini saya copy. Terus tempat lahir. Juga saya buat require. Tanggal lahir. Ini semuanya saya buat require. Tanggal lahir. Apalagi tadi. Alamat. Ini. Nomor HP. Dan yang terakhir. Email. Seperti ini. Nah. Karena kita udah menambahkan validasi. Jadi di controller-nya. Di sini. Kita harus menangkap. Pesan validasinya. Jika seandainya gagal. Gagal tersimpan. Karena tidak lewat validasi. Jadi secara-nya. Di sini kita cekkan. if save. Ini jika sukses. Kita kembalikan respon ini. Jika gagal. Di sini kita ambil. Pesan validasinya. Jadi status false. Kemudian error. Di sini cara ambilnya. This model error. Seperti ini. Untuk status code. Atau tp code-nya. Saya buat 422. Oke. Ini saya tes lagi. Dari postman. Nama pasiennya kosong. Tempat lahir kosong. Terus emailnya. Tidak valid. Oke. Saya send. Oke. Di sini udah berhasil ya. Untuk proses validasinya. Nama pasien. Harus diisi. Tempat lahir. Harus diisi. Di sini. Emailnya. Belum ya. Jadi saya balik lagi. Ke. Pasien model. Terus di bagian email. Saya tambahkan valid email. Oke. Seperti itu. Nah ini dia. Untuk emailnya juga. Sudah berhasil kita validasi. Oke. Nah untuk email. Saya juga maunya. Dia harus unique. Nggak boleh sama dengan data yang sudah ada di. Tabel user. Jadi caranya. Di sini saya tambahkan. Is unique. Kemudian. Nama tabelnya. Sorry. Pasien. Fieldnya email. Ini juga berlaku sama dengan nomor HP dan nick. Saya tidak mau data tersebut duplikat. Jadi di sini juga saya tambahkan. Is unique. Pasien nomor HP. Nick juga demikian. Jadi saya tambahkan. Is unique. Pasien. Nick. Nah ini tabelnya. Dan ini fieldnya. Jadi ketika mau simpan data pasien. CI akan ngecek ke database. Ke tabel pasien. Dan ke field nick. Jika nick yang akan disimpan sudah ada di database. Maka akan di reject. Ditolak. Seperti itu. Ini juga demikian. Ketika saat proses simpan. CI akan ngecek ke database. Ke tabel pasien. Di field nick. Begitu juga dengan email. Kira-kira seperti itu. Oke. Saya buka lagi postman. Ini saya tekan lagi send. Nah ini sudah. Banyak ya error validasinya. Termasuk nomor HP, email. Dan nick. Karena ini sudah ada di database. Ini saya ganti ujungnya jadi 49. Nomor HP jadi 70 seperti ini. Kemudian emailnya saya buat valid seperti ini. Pasien. Pasien B. Oke. Saya kirim ulang. Send. Nah ini karena email tentang kode.com sudah ada di database. Jadi ini saya buat unique email 2. Oke. Saya send. Nah data pasien berhasil disimpan. Oke. Kita cek lagi di sini. Oke. Ini sudah tiga error ya. Oke. Mungkin tadi kalau teman-teman perhatikan. Untuk field ini agak aneh ya. Nama underscore pasien. Tidak enak untuk dibaca. Jadi caranya untuk label ini bisa kita ubah di. Di sini. Jadi di sini. Saya hapus dulu. Kemudian saya buat dari lagi. Label. Jadi kita ganti labelnya jadi nama pasien. Kemudian di sini rules. Rules adalah aturan form validasinya. Seperti ini. Oke. Saya tes ulang. Oke. Ini sudah agak lebih enak dibaca. Nama pasien field is required. Untuk pesan ini juga bisa teman-teman buat custom. Jadi caranya di bawah sini teman-teman tambahkan error. Seperti ini. Kemudian misal teman-teman mau ganti pesan. Untuk rules required. Maka di sini teman-teman ketikkan required. Nah sekarang pesannya. Misal nama pasien. Harus diisi. Oke. Seperti itu. Ini saya tes lagi. Nah ini sudah menampilkan pesan custom. Bukan lagi pesan validation defaultnya. Oke. Ini yang lainnya juga bisa teman-teman ganti menjadi seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Kira-kira untuk validasi datanya. Oke. Jadi untuk tampilkan data sudah. Untuk create data juga sudah. Selanjutnya saya akan buat menampilkan data berdasarkan ID pasien. Nah jadi di sini saya akan langsung nge-return. Seperti ini. Respond. Kemudian status. True. Dan di sini data. Oke. Di sini saya panggil this model find. ID seperti ini. Oke. Sekarang saya buka lagi postman-nya. Saya akan ngetes untuk mengambil data berdasarkan ID pasien. Ini saya copy. Kemudian saya tambahkan text baru. Methodnya get. Di sini saya akan coba ambil pasien dengan ID pasien 2. Oke. Berhasil. Oke. Sekarang saya akan lanjut ke proses update data. Nah untuk update hampir sama dengan create. Jadi ini saya copy semua. Saya pastikan di sini. Ini saya ganti jadi update. Seperti ini. Untuk pesannya saya ganti berhasil di update. Nah. Nah di atas ini sebelum saya nge-update. Saya akan nge-check dulu apakah pasien dengan ID yang dikirim itu ada atau enggak. Kalau enggak ada maka saya akan nge-return record tidak ditemukan. Seperti itu. Jadi di sini saya check if this model find. Jadi jika recordnya juga ketemu. Saya return this response status false. False message. Mungkin tata pasien. Tata pasien tidak ditemukan. Oke. Kayak gini ya. Jika ada maka akan di-update. Oke saya buka kembali postman. Ini saya akan coba nge-update yang ini ya. Yang ID 1. Oke saya buat request baru. Di sini yang akan saya update dengan ID 1. Kemudian metodenya put. Untuk bodynya raw. Tipenya json. Ini saya copykan semua. Oke. ID saya buang. Create add, update add juga saya buang. Oke. Nah di sini saya akan coba meng-update pasiennya. Jadi abis seperti ini. Oke sekarang saya klik send. Oke ini pesannya no data to update. Oke gitu kan. There is no data to update. Oke kita cek lagi di sini. Oke di sini seharusnya ada parameter ID. Primary keynya. Jadi seperti ini. Update where ID ini dengan data ini. Oke saya tes lagi. Oke ini ada validasi nama pasien harus diisi. Padahal nama pasiennya sudah kita isi. Jadi saya cek lagi. Nama pasien. Jadi raw json. Oke ini ada koma ya. Oke saya send ulang. Nah ini ada pesan. Nek harus unik. Nomor HP harus unik. Email juga harus unik. Padahal kita tidak merubah isian ini. Nomor HP dan juga email. Nah di C4. Sudah ada cara untuk meng-handle hal yang seperti ini. Jadi ketika proses update. Jika value yang dikirim masih value lama. Kita maunya itu diabaikan dari pengenjikan is unique. Namun jika value-nya diganti. Maka harus ngecek. Apakah itu unique atau tidak. Nah jadi caranya. Buka kembali fail pasien model. Oke. Di bagian sini. Ini nomor HP dan email. Tambahkan ID. Seperti ini. ID ini adalah primary key yang akan di-check. Kemudian di sini isi dari ID. Oke. Jadi ketika proses update. CI akan ngecek ke tabel pasien. Dengan field name. Kecuali ID dia sendiri. Atau ID yang sedang di-update. Seperti itu. Jadi itu dikecualikan. Oke. Ini kita save. Di sini juga saya tambahkan. ID. Di email juga. ID. Saya ulangi. Jadi ketika proses update. Maka CI akan ngecek ke tabel pasien. Di field nomor HP. Kecuali ID dia sendiri. Atau ID yang akan kita update. Begitu juga dengan email. Nah mungkin pertanyaannya parameter ID ini. Ini diambil dari mana. Seperti itu kan. Nah untuk ID ini sendiri. Diambil dari sini. Dari data yang kita kirim untuk disimpan. Karena di sini belum ada data dengan key ID. Maka di sini saya tambahkan. ID. Ini harus unik. Ini harus unik. Nomor HP pun harus unik. Ini karena nick dan nomor HP memang ada yang duplicate. Karena tadi pas kita nge-insert yang ini. Kita belum membuat validasi. Sehingga nick ini sama dua. Nomor HP juga. Ini sama. Jadi di sini saya ubah. 61.50.70. Seperti ini. Saya kirim ulang. Nah ini data pasien berhasil di update. Oke ini saya cek. ID 1. Oke ini sudah terupdate ya. Nicknya 50.700. Terus nama pasien juga sudah berhasil terupdate. Sekarang kita tes lagi update pasien dengan ID 2. Jadi ini saya cek. Ini nama pasien masih kosong. Tempat lahir masih kosong. Oke ini saya akan update pasien dengan ID 2. Pasien send misal. Terus tempat lahir. Ini saya isi asal. Saya klik send. Nama pasien harus diisi. Ini salah. Ada error jasonnya. Oke saya send ulang. Email harus unik. Ini sama. Sorry ini email karena tidak valid. Ini saya tambahkan email at tentang kode.com. Oke ini katanya email harus valid. Karena di database. Di ID pasien 1 sudah menggunakan email tersebut. Oke seperti itu. Jadi ini saya tambahkan email 2 misal. Send. Email 2 juga sudah ada. Kita cek. Gimana? Oke ini dia. Pasien dengan ID 3. Emailnya adalah email 2. Tentang kode.com. Jadi ini saya ganti email 3. Oke data pasien berhasil di update. Kita cek. Oke sudah berhasil ya. Kita update. Oke yang terakhir. Kita akan melakukan proses delete pasien. Ini cukup simple. Kita panggil model disk. Model delete. Seperti ini. Kemudian parameternya ID. Ini nge-delay berdasarkan primary key-nya. Jadi disini kita return disk. Respond. Status true. Kemudian message. Pasien berhasil dihapus. Sepertinya. Oke sekarang saya tes hapus pasien dengan ID 2. Ini saya tambahkan request baru. Methodnya delete. Ini saya hapus pasien dengan ID 2. Saya hapus. Oke ini ya. Data pasien berhasil dihapus. Sekarang kita cek semua data pasien. Satu, tiga. Oke. Pasien dengan ID 2 sudah berhasil dihapus. Oke demikian cara membuat REST API sederhana menggunakan kode meter 4. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.